hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Aisyah Ahmad bin Abdul Manan wazawjati Aisyah Ahmad Sofawi wazawjati Al-Fatiha 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 Jadi orang sholat itu ini berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Jadi orang yang biasa hanya mengguruhkan kewajiban itu sholat itu berat Apalagi pas lapar-lapar ini sholat itu berat sekali Sudah memecamkan mata kita Untuk bangun untuk sholat itu sulit sekali Makanya kita usahakan mudah-mudahan kita semuanya Bisa mendapatkan anugerah nikmat di dalam sholat kita semuanya Banyak ada pelatihan sholat khusyuk itu Enggak tahu bagaimana cara melatihnya Saya juga belum tahu Pengen ikut, kadang-kadang pengen ikut Sebetulnya bagaimana caranya pelatihan sholat khusyuk itu Tapi berdasarkan cerita dari orang yang pernah ikut pelatihan sholat khusyuk itu Kayak orang dihipnotis Tambah mood itu healing Kayak orang dihipnotis itu Supaya bisa konsentrasi Jadi latihan konsentrasi Jadi latihan konsentrasi Latihan konsentrasi Latihan konsentrasi Kita lanjutkan lagi Tidak ada baginya bagian di dalam jatah-jatah ipun panjenengan Walafi syafa'atika lan ora'uqo hingga dalam syafa'atipun panjenengan Walau huwa min ummatika lan ora'uqo utawi wongkang ninggal aga sholat Igu min ummatika saking ummatipun panjenengan Jadi orang yang meninggal kasih itu Malahu nasibun ora'uno kadwi wongkang ninggal aga sholat Nasibun baginya Jatah dari Rasulullah tidak ada Amin Dalam biru-biru Jatah ipun panjenengan Nabi Muhammad Jadi tidak ada Jatah Di dalam dari Rasulullah Tidak ada syafa'at dari Rasulullah Dan bukan termasuk umatnya Rasulullah Masya Allah Repot Padahal jadi umatnya Nabi Muhammad itu adalah merupakan kebahagiaan Sudah mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa Kita lanjutkan Ya Muhammad Tarikus sholati utawi wongkang ninggal aga sholat Iku la yu'adu Oradan kunjungi fi maradhin dalam sakiti wongkang ninggal aga sholat Wa la yu'taba'u lan ora'u'ga dan ikuti fi jana jatihi in dalam jana jahe wongkang ninggal aga sholat Wa la yu'sallamu lan ora'u'ga dan ucap aga sholat alihi ingatasi wongkang ninggal aga sholat Wa la yu'adalu lan ora'u'ga dan keiman ma'am Wa la yu syarabu lan ora'u'ga dan kombeni Wa la yu sahabu lan ora'u'ga dan kanjani Wa la yu jalasu lan ora'u'ga dan Allah Diduduki itu maksudnya apa? Ya ditemani sama saja Jadi teman duduknya Wa la jina lahu lan ora'u'u'ga dan u'adu'u'ga dan ikuti wongkang ninggal aga sholat Wa la amanah atau lana ora'u'ga dan ikuti wongkang ninggal aga sholat Wa la hao'u'ga dan u'adu'ga dan ikuti wongkang ninggal aga sholat min rahmatillahi sakin rahmatikun kusti Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa halai utai wongkang ninggal aga solat ikum ma'al munafiqina serdhani wongkang munafiq fidarkil asfali minan nari in dalam bapak guna simpan ningisur diwi minan nari sakin rokok masya Allah ningisur diwi berarti dati intip dati intip kalau dati intip berarti puanah sekali kalau orang itu lupa misalnya menghangatkan sayuran terus lupa terus kalau sampai lupa berjam-jam itu nanti mancinya, pancinya itu jadi berlubah karena saya pernah pengalamannya menghangatkan apa namanya rawon ya terus saya saya nyalakan apinya terus tak tinggal peran sananya hanya sebentar mau ngambil apa karena penting mau ngambil apa terus lupa menghangatkan sampai rawonnya itu kering yang harusnya air itu jadi kering sampai hitam semuanya mancinya terus berlubah mancinya sampai berlubah itu baru apinya dunia masya Allah sampai berlubah yang namanya aluminium jadi berlubah wah sampai ke apa namanya kebul kemepul di mana-mana itu ini apa-apa kebakaran apa ternyata rawon yang tidak jadi dimakan masya Allah itu hanya api di dunia bagaimana api di akhirat padahal di bawah sendiri orang yang meninggalkan sholat tentunya jadi songgosong masya Allah ada orang yang meninggalkan sholat itu tidak usah ditengok kasihan ya tidak usah ditengok tapi ini sisi kemanusiaan itu kadang-kadang muncul melebihi daripada syariat adab itu harus di apa namanya didahulukan daripada syariat ini adab itu lebih tinggi jadi kita harus tetap berusaha ya kalau tetangga kita sakitnya sudah dikunjungi dikunjungi itu juga ada nilai jahwahnya juga kalau lihat syariatnya kan tidak boleh tidak boleh diikuti jenazahnya kalau kita benar-benar tahu orang yang tinggalkan sholat tapi kalau tidak tahu apakah kita tahu setiap hari mengontrol kan tidak makanya tetap kita khusmuzor dan lebih mendahulukan khusmuzor daripada syuruh wah paling sholatnya tidak kita ketahui maso bendina kan tidak mungkin mungkin ini kalau kita benar-benar sudah mengetahui orangnya benar-benar menentang sholat terus tidak usah mengucapkan salam kepadanya kalau kita tidak tahu tetap ucapkan salam ya alaman aruf tawam alam takrif para orang yang kita kita apa kenal maupun tidak kenal kita berusaha untuk mengucapkan salam menyapa tidak usah dikasih makan wah ini tidak usah dikasih minum tidak usah ditemani tidak usah menjadi teman duduk ya Allah ini saking maksudnya itu saking beratnya penderitaan orang yang meninggalkan sholat maksudnya begitu sebab dilanjutkan dibaca oleh mas Miftahul Amin kemudian mas Emlo kemudian mas Taufik ini ada 30 ini mas sedikit-sedikit terus sampai tariku sholat dikfai ini kelawan rong tikelam kelawan rong tikelam orang yang meninggalkan sholat itu akan diripat gandakan siksaannya jadi double atau triple 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 siksaan tikelam yang akan dikfai ini dalam bina kiamat bahkan teman-teman dhink bumbu ya dhaku tangan lorone wongkang ninggal hake sholat ila unu kihi marang gulune wongkang ninggal hake sholat wal malaikat ulantutaw biro biro malaikat iku yatribuna bodo mukul sopa malaikat ada orang yang meninggalkan sholat itu siksanya dilipat gandakan setelah itu tangannya dibutuhkan ke pintunya seperti di panah dilempar langsung dilepaskan dari busur panah Masya Allah Jadi tidak diletakkan Tidak, tapi dilemparkan Masya Allah Itu orang yang meninggalkan Sholat Kemudian turun Di kepalanya Yaitu di samping Korun dan harman Di tempat yang paling Bawah sendiri dari neraka Nah, Alhamdulillah Dilanjutkan Mas Alhamdulillah 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 Yahudian Yahudian Kita lanjutkan Satu puluhan Satu suapan Kepada mulutnya Kemulutnya Kepada orang yang meninggalkan sholat Jadi Suapan yang masuk ke mulutnya itu Bisa bertucap Allah akan Melaknatmu wahai musuhnya Allah Tak kulu riska Allah Tak kulu Mangan soba sira riska Allah Inggris kena gusi Allah Engkau telah makan Rizkinya Allah Tetapi engkau Tidak mau melaksanakan Fardu Fardunya Allah Sudah putus Sudah putus Jadi pakaian saja pengen berlepas diri dari jasad. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi pakaian itu pengen. Aku udah ngambini kue. Wis, harapmu. Harap kadumenya harapmu. Harap petok uang sandri putriya harapmu. Wis, pokoknya ingin berlepas dari kamu. Itu kata-kata pakaian. Pakaian saja tidak mau. Tidak mau. Jadi itu udah belejek pengennya. Pakaian itu berlepas dari kita semuanya. Kemudian pakaian itu berkata, seandainya Allah tidak menundukan saya untuk kamu. Saya akan lari dari kamu. Udah bersama kamu yang tidak sholat. Itu sampai pengen berlepas diri. Pakaian ini pengen berlepas diri dari kita semuanya. Walaupun pakaiannya bagus, pengen berlepas diri. Pakaian jelek saja pengen berlepas diri, apalagi pakaian bagus. Kita lanjutkan. Kemudian wajab 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 koti usholati. Uta'i wongkang mutus angke sholat. Ida khoro janalikan imatumin baytihi samping umayi wongkang ninggal angke sholat. walal baytu. Walal baytu. Wish mucap sopa'al baytu opo'al baytu uman. La sahibatullah biasa farika wala kholafaka fi asharika wala a'adaka ila ahli kasaliman. La sahibatah orang bakal nancani orang nancani ing siro sopa'u si Allah fi safarika indalem perjalanan siro walal kualafaka kalan orang ganteng nikah in siro fi asharika indalem indalem ashar siro indalem buli siro indalem bekas siro tidak yang menggantikan kamu walal a'adak kalan orang balik agen siro ila ahli kamarik keluar duni siro saliman hal wongkang selam di rumahnya itu bisa bicara Allah tidak akan menemanimu di dalam perjalanan dan di belakangmu juga tidak ada yang menggantikan kemudian Allah tidak akan membalikan kamu kepada keluargamu dengan selamat orang yang meninggalkan sholat kalau kita pergi kok ninggal sholat sudah tidak ada keselamatan ibarat semacam itu ada yang mendoakan rumahnya itu ikut mendoakan orang yang memutuskan sholat itu dilaknat di dalam hidupnya maupun setelah kematiannya orang yang meninggalkan sholat matinya dalam keadaan yahudi ataupun nas rohni na'udzubillah summa na'udzubillah satu bab laki monggo mas taufik antar monggo mas monggo mas monggo mas monggo mas yang monggo mas monggo mas monggo mas Jadi yang selanjutnya Bahwa itu motivasi Melaksanakan sholah Pada awal waktunya Terus yang kedua Kemudian ada peringatan Mengakhirkan sholat Dari waktunya sholat Awal waktunya sholat Iku ridwani kusi Allah Tengah-tengah Dari waktunya sholat Iku rahmatullahi Rahmatikusi Allah Wa akhirul wakti Mutawi akhirnya waktu Memaafkan Ini masalah awal waktu Tengah waktu Akhir waktu Bisa dilihat di dalam Kitab Safinatun aja Tentang ini awal waktu itu bagaimana Tengah waktu bagaimana Akhir waktu bagaimana Nanti bisa dilihat di Nanti bisa dilihat di Safinatun aja Tidak saya terangkan lagi Wa ba'ala Sallallahu alaihi wa sallam Ahdolul amali Utawi Luwih utama-utamanya amal Iku as-sholatu Li waktiha Sholat Li waktiha marang Waktunya sholat Jadi sholat Yang paling utama Amal yang paling utama Adalah Sholat Tepat Waktu Berbakti kepada Ketua orang tua Wal jihadu Lan jihad Dan diingat-ingat Jihad itu Tidak hanya mengangkat senjata Yang nama jihad itu Wajah itu Bi amalikum maafusikum Dengan harta kita Juga bisa jihad Dengan jiwa kita Badan kita Juga bisa Jihad Maksudnya kita Membantu Di dalam Da'wah Islam Juga termasuk jihad Jadi jangan hanya Mengangkat senjata saja Yang disalahpahami oleh Beberapa Kelombok-kelombok Aliran Radikal di Indonesia Jadi yang namanya jihad Macem-macem Bisa dengan harta kita Jihad di bidang pendidikan Jihad di bidang ekonomi Jihad di bidang Termasuk Mendidik anak juga jihad Mendidik anak juga jihad Jihad yang paling luar biasa Yang mendidik anak Karena akan menjadi generasi Yang akan Akan datang Apalagi zaman sekarang Zaman serba Apa namanya Android Apa Jejet Jejet Itu juga Kita harus Jihad ini Sulit Untuk Ibaratnya Menidik anak-anak Zaman Sekarang Itu jihadnya luar biasa Kalau zaman saya kecil Mainannya di Bebon Di sungai Terus Kubak Sodor Pumpet-pumpetan Sekarang tidak bisa Hanya di rumah Hanya pegang Api saja Kalau zaman saya kecil Orang tuanya tidak repot Saya tidak repot Yang orang tua Kalau Anak zaman sekarang Sudah Orang tuanya bingung Apalagi ada Berita-berita Nanti kalau Radiasinya bagaimana Macem-macem Makanya termasuk Jihad juga Kita di Dalam dunia pendidikan Pendidikan keluarga Pendidikan masyarakat Pendidikan Islam Semuanya itu Termasuk jihad Insya Allah Wabi hadisil jabbazzari Dan ikut tetap Dalam hadisi Al-Bazzar Sohabat Al-Bazzar Kola Suma atan nabiyu Kola Ngucap Saba Al-Bazzar Suma Menguatari-kari Atta Rawuk Saba An-Nabiyu Kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Amin ingat Saba Turutu Kang Den Pecah Kang Den Pecah Dilingkis Opa Rukusuhum Piro-piro Sirahe Aung Disohrik Lawan Watu Dipecah Bang Anggu Watu Kullama Rukutikot Sumang Sane Den Pecah Opa Rukusuhum Opa Piro-piro Sirahe Aung Adat Ngokombali Opa Sirahe Kama Koyoleh Barang Kanas Kang Opa Rukus Opa Sirahe Walaya Ftulul Orang Berselang Anggum Saking Kau Minjalinga Saking Iku Mau Opa Shans Wiji Wiji Tidak Ada Istirahat Tidak Ada Iklan Tidak Ada Pre-memory Tidak Ada Langsung Berlangsung Sesara Kontinu Tidak Ada Jidah Sama Sekali Walaya Ftulul Anggum Insyaallah Jadi Terus Menerus Berkoroh Api Wai Sekolah Terus Orang Istirahatnya Kemeng Opa Monek Di Dipecah Sirahe Dengan Batu Ini bagi Orang Yang Yang Bagaimana Siapa Ini Yang Orang Yang Kepalanya Dipecah Dengan Batu Olam Ucap Ya Jibrilu Wahai Jibril Man Ha Ula Siapakah Mereka Wahai Jibril Man Utawi Soboh Ha Ula Man Itu Soboh Ha Ula Utawi Wombong Oka Hikum Mau Olam Jawab Soboh Jibril Ha Ula Illazhin Atas Ha Ula Suruh Suhu Ma Nis Solah Mereka Semuanya Adalah Orang-orang Yang Berat Kepala Mereka Untuk Melaksanakan Solat Sirah Abbot Arab Tani Abbot Pira-pira Kita termasuk Di sini Kalau Membayangkan Arab Solat Abbot Masya Allah Abbot Tenang Arab Solat Khususnya Solat Abbot Solat Subuh Solat Subuh Abbot Apalagi Habis Sahur Sahurnya Sampai Buahnya Minumnya Banyak Selain itu Tidur Sahurnya Jam Tiga Tidur Setengah Empat Kira-kira Bangunnya Belat Atau Abbot Masya Allah Orang yang Belat Nanti akan Belat Melaksanakan Solat Akan Di Ini Apa Namanya Di Pecah Dengan Batu Satu Lagi Ustaz Ustaz Tidur 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 Plas Ustaz Meskir Tidur Tidur ам Alhamdul kita lantikan wa'al ibn abbasin dan sakin ibn abbas radiyallahu'an kumah mungkin-mungkin berikutnya saking putra ikun Syed Abdullah dan bapak ikun Syed Abbas paula dawub Syed ibn abbas izzakana nalikana uwis ono apa yawmul qiyamati dino qiyamati yukta den tekani birojerin marang wonglanang fayuqofu mongkoden andeg baina yadayillahin dalam warasani kundisi Allah azza ma'amul iya sahabat Allah wa jallalan ma'atum sahabat Allah fayamulu ma'amu merintah akhir sahabat Allah khususya Allah bihi kelawanan ilan nari marang rokok fayakulu ma'amu ucap sahabat Allah ya Rabb imadah fayakulu Allah ta'ala itakhiri sholati an waktiha wa khalafika di daripada fayakulu ma'amu ucap sahabat Allah sahabat uangkang nenggakai ke sholat ya ya Rabb itu pengerana insun gimana sebab apa di datangkan di hari kiamat kemudian diperhentikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diperintahkan kemasuk ke dalam neraka kemudian Allah menjawab fayakulu subhanahu wa ta'ala itakhiri sholati kelawanan inggal agi sholat an waktiha saking waktunya sholat wa halafi wa halifika langsumpah desirok bi kelawanan insun marang insun taribat khaliwakan makusin jadi ninggal agi sholat dari waktu menakhirkan sholat dari waktunya dan bersumpah palsu kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah sholat na'udzubillah jadi ini adalah merupakan motivasi bagi kita semuanya bagi kita semuanya semuanya benar-benar memenuhi sholat dan menjadi peringatan bagi kita semuanya jangan sampai kita mengakhirkan sholat jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan sholat yang tepat dengan waktunya yang tidak tepat dengan waktunya bagaimana sholat dulu jam 4 sholat asar jam 6 sholat maghrib jam 8 sholat isya jam 5 pagi itu namanya tidak tepat waktu di luar schedule namanya di luar schedule itu namanya mengakhirkan sholat mudah-mudahan seperti rasulullah bahwanya sholat itu adalah menjadi permata hatinya rasulullah jadi kalau kita kesusahan kita disuruh untuk melaksanakan sholat iddaha ma'adhukum walisolle roh apabila kita susah maka hendaklah kita melaksanakan sholat 2 roh itu kata rasulullah sallallahu alaihi wasata demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya khususnya bagi diri saya sendiri mari kita tutup pengajian ini dengan batas sholat Mawla ya salli wa salli wa salli na iman abadha ala habibika khayril khalqi kullihimi huwal habibu ladhi turjashafah atuhu li kulli haulim minal ahwali muqt ta'imi ya rabbibi il mustafa bal-rihmaku syidana wawqir lana ma ma'adha ya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin kharij ala al muslimi sallallahu rabbuna ala nuril mubil ahmad al mustafa sayyidil mursalil wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa ala alihi wa 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 alihi selamat menikmati